Ketua Komisi 4 DPRD Sumeneb, Akis Jesuli, sangat prihatin terhadap kondisi Gor Sumekar di Kepanjin, kecamatan kota Kabupaten Sumeneb. Hal itu diungkapkan usai Komisi 4 DPRD Sumeneb melakukan sidak beberapa waktu yang lalu. Akis memandang pemerintah Kabupaten setempat tidak serius dalam upaya peningkatan sarana-prasarana olahraga di kota Keris ini, sebab Gor Sumekar terlihat sangat tidak terawat. Padahal Gor tersebut menjadi sarana bagi atlet untuk mengasah kemampuannya, output dari itu ialah prestasi yang akan membawa nama harum Kabupaten Sumeneb. Dia mendorong Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau disebut Porapar Sumeneb untuk duduk bareng bersama legislatif untuk peremuskan kebutuhan Gor Sumekar agar bisa lebih layak digunakan. Kurang layak, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan sarana-prasarana itu. Yang baru-baru caranya mengoptimalkan, ya akan dibahas lagi. Itu pemerintah dan diusinkan menjadi APBG. Sementara itu, Gadis Budporapar Sumeneb Muhammad Iksan mengatakan mengakui ketidaklayakan dari Gor tersebut. Namun, para atlet tetap harus menggunakan sarana tersebut karena tidak ada yang lain. Guna mengupgrade Gor Sumekar, dia berdalih anggaran tidak cukup. Memang Gor itu banyak yang tidak layak, tetapi karena adanya Gornya-nya itu, jadi ya harus dimanfaatkan oleh atlet pemerintah berupaya untuk melakukan rehabilitasi. Namun, oleh karena anggaranya masih belum tersiapkan dengan baik, ya tentunya kita harus mengahap. Jadi ketika ada dan siap anggaran, pasti akan kita perbaiki. Tafiq Gidayat, Syahid Mujtahidi, KTV Sport, melaporkan. Terima kasih telah menonton!